malam kita mahasiswa kita sekarang lagi main tahun baru ini di pangandaran kita rencananya mau nginep di pila ini cuman sebelum nginep disini kita baru datang udah diperunguin masyarakat disini katanya yang kejadian-kejadian aneh gitu lah gua gak tau tapi disini udah ada antara sumber malam pak nana? Pak Ahmad ya kurang lebih sekitar lima tahun lima tahun gak lama kan ya langsung aja lah bisa jelasin pak disini gimana gitu keadaannya sebabnya masyarakat di luar disekitar sini pada ramai gitu ya seperti yang anda dengar dari sekitar orang orang disini ya gitu lah dan di pila ini memang ada keganjilan ya seperti itu oke kita mau minta izin pak kita pingin tau ruangan disini semuanya gitu atas misalnya gak apa-apa ya ayo pak berapa tingkat ini pak? dua tingkat dua tingkat? apa apa wajib ya ini apa pak? bisa jelasin pak? teridakannya kita kesini kita gak mau ganggu mereka tapi berdoa mungkin tidak akan terjadi apa-apa disini kita penasaran juga pak ini ruangan apa ini ruangan yang kita lihat disini tampak seperti ruang makan ruang makan mumpung seperti kafe kan oh iya nih iya ini ini kamar ruang tidur tempat tidur itu 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 kayak burung tempat gunung mungkin agak kebawahnya di pantai disitu indah ya pak disini pak disitu ada musulanya ada musulanya kamar sama sini banyak-banyak kukisan ini dari ini jati ya pak ya iya kayu jati kuat pak mulai mulai kalau ini apa pak ini mungkin tepat tepat tidur kamar tapi enak ya pak tempatnya gede gitu sayang karena banyak beberapa keluarga yang disini kalau itu bro 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 Terima kasih telah menonton!